Hai hai halo selamat malam hari ini kita memasuki hari ketujuh tari seri enggak tahu saya udah hari ketujuh ya kurang tiga hari lagi nah tema hari ini adalah cerita rakyat nusantara anton tau enggak cerita rakyat itu apa cerita rakyat itu dongeng-dongeng yang udah dari dulu jadi cerita-cerita zaman dulu legenda kayak sejarah kayak gitu-gitu yang udah diceritain zaman dulu ya ada yang tahayul dengan lucon dongeng dan kebiasaan itu yang jadi tradisi atau budaya nah oke kita lanjut hari ini kita mau baca buku dari redstreet lagi yang berjudul malin kundang penuhnya fadila disma kita baca ya hari itu malin berpamitan ia akan merantau pergi ke negeri yang jauh tekad malin terlihat sangat kuat ibunda tak kuasa melarangnya ibunda melepas dengan berat hati setiap hari ibu malin berdiri di pantai memandang cakawalah rindu hatinya tidak terkira ia berharap malin segera pulang suatu hari kedengarlah kabar bahwa sebuah kapal besar berlabuh di dermaga orang-orang beramai-ramai kesana termasuk ibu malin di atas kapal tampaklah sepasang laki-laki dan perempuan berpakaian mewah betapa gembiranya hati ibu malin tidak salah lagi laki-laki gagah itu pasti malin anaknya namun perlakuan malin sungguh diluar dugaan ia menolak perempuan tua itu hingga terjengkang malin tidak mau mengakui perempuan berpakaian lusuh itu adalah ibunya awak kapal mengusir ibu malin dengan kasar mereka lantas mengangkat cauh dan berlayar meninggalkan tempat itu rasa sakit di hati ibunya sungguh tidak terpari ia mengadu kepada yang maha kuasa tiba-tiba petir menggelegar dan menghantan kapal mewah itu kapal tersebut pecah berkeping-keping dan karam konon malin kundang berubah menjadi batu karena durhaka kepada ibunya anaknya udah sukses udah jadi orang kaya ibunya nggak diakui malah diusir akhirnya ibunya sedih marah bilang sama Allah dia sedih ibunya marah akhirnya Allah juga marah akhirnya dihukum si malinnya hartanya dihancurkan ini kapal-kapalnya dihancurkan pecah semua terus malinnya berubah jadi batu ini udah udah dibatu ini udah dibatu disini udah ada batunya itu kan itu ceritanya itu pelajarannya gitu durhaka sama orang tua apalagi sama ibu akhirnya Allah marah dihukum deh jadi maling kundang jadi batu kan mau jadi batu makanya harus menurut sama orang tua ya oke oke terimakasih teman-teman udah ngikutin kita sampai ketemu lagi ini besok dadah ngantuk ya bu ha ga tu